Untuk nomor 20 ini, carol dari bentuk soalnya ini akan ada hubungannya dengan identitas trigonometri. Ya, salah satu identitas penting ya, identitas trigono yang paling sering digunakan adalah sin kwadrat x tambah cos kwadrat x sama dengan 1. Ini identitas yang paling sering digunakan dalam soal-soal. Oke, dengan bermodal rumus ini, kita otak-atik ini, kita punya sin x per 1 plus cos x. Kita ingat, kita ingat bahwa di sini 1 plus cos x, di sini sin x, eh 1 min cos x maaf, 1 min cos x. 1 min cos x, nah warnanya saya pakai ini aja, kayak merah, 1 min cos x. Nah, ini memang soal otak-atik, jadi kita belum tentu nemu, tapi kita harus ingat kalau A plus B dikalikan A min B ini sama dengan A kwadrat min B kwadrat. Ini salah satu ya. Kita akan otak-atik, ini kita coba kita gunakan rumus ini ya. Jadi ini dikalikan 1 plus cos x, ini kita kalikan 1 plus cos x, ya 1 plus cos x dengan rumus yang hitam. Ya, maka ini akan menjadi sin x dalam kurung 1 plus cos x, yang bawah ini adalah, di sini adalah 1 min cos kwadrat x. Nah, kita ingat kalau ini 1 plus cos kwadrat x itu sama dengan sin x, maka sin x sama dengan 1 min cos kwadrat x. Ya, jadi, eh, cosnya pindah ruas gitu aja. Maka ini akan menjadi sin x dalam kurung 1 plus cos x dibagi, 1 min cos kwadrat x adalah sin kwadrat x. Sin kwadrat x itu sama dengan sin x dikali sin x ya. Ya, jadi dari sini. Ya, cos sin kwadrat x adalah sin x kali sin x. Maka salah satu sin x-nya bisa kita coret. Ya, ini akan menjadi 1 plus cos x dibagi sin x. Nah, 1 plus cos x dibagi sin x itu adalah jawaban untuk nomor 20. Kita memanfaatkan identitas trigonometri. Oke. Kita memanfaatkan identitas trigonometri. selamat menikmati